Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Aduh mbok, kok mirip kisah yang katanya korban wanita kepala pecah sebagian Jangan-jangan, itu mereka Aku pulang dulu ya mbok Hei, Joko, kamu kok semakin jadi-jadi sih Awas kalau nanti sampai ninggalin mbok ya Nggak bakal aku buatin kopi lagi selamanya Tapi mbok, aku takut Mbok, sudah jadi dehnya Iya mas, sudah siap Ini mau mbok antar ke sana Mas dan mbak ini, dari mana dan mau kemana ya? Kami mau jenguk nenek bu, di desa makmur Oh, hati-hati ya Karena dua hari yang lalu, baru aja terjadi kecelakaan sampai masuk jurang Aduh, kasihan sekali bu, apakah orangnya meninggal? Iya, meninggal, kabarnya jadi hantu, neror-neror orang sekitar Mas, ayo kita lanjutkan perjalanan, aku takut Iya dek, mas cek motornya dulu ya, semoga udah bisa nyala Mereka udah pergi Syukurlah mereka manusia, tehnya sampai habis ini Syukurlah mbok Anu, sebaiknya warunya ditutup ya Sampai Pak No pulang Loh, iya benar Yowes, tak tutup eh Halo Pak No, Pak No dimana pak? Kok lama sekali? Halo Jok, baru bisa pegang HP ini Baru siuman bapak Loh, Pak No habis kenapa? Apa jatuh juga pak? Tadi juga ada sepacang suami istri itu jatuh Terus naduh di warung Aku sampai takut pak, kirain arwah yang kecelakaan tempoh hari Kamu di warung? Iya pak, kasihan mbok Darmini sendirian Dari tadi nunggu Pak No loh, gak balik-balik Jok, kamu ngomong apa tuh? Maksudnya gimana pak? Aku lho kecelakaan sama Darmini Dua hari lalu motorku lho terserempet mobil dan masuk jurang Jok Istri kudar Mini Dia meninggal dengan kondisi kepala pecah Jok Mau kemana Jok? Kan mbok sudah bilang teman mbok disini Kemana pak buah sih Jok Ampun mbok, ampun Aku salah mbok, biarkan aku pergi mbok Warga menemukan Joko tergeletak di depan warung mbok Darmini Lalu dibawalah Joko ke rumah sakit terdekat Setelah terbangun Joko segera menemui pak No untuk minta maaf Namun, pak No masih kecewa dan masih belum bisa memaafkannya sepenuh hati Dengan penuh rasa bersalah, Joko pun akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian